Kalau ini pemerintah tidak mampu untuk menghapus atau menutup pinjol, minimal, ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia mau untuk kemudian membuat fatwa haram kepada pinjol ini. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, kita dibombardir dengan banyak sekali pemberitaan terkait orang-orang yang punya masalah keuangan atau masalah ekonomi atau hutang yang kemudian pada akhirnya mengakhiri hidupnya atau mengakhiri hidup orang lain. Ada yang dimasukin ke dalam koper, ada yang kemudian dipotong-potong, ada yang terjun dari apartemen, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau kita melihat dari beberapa berita yang muncul hari ini dan beberapa hari yang lalu, kalau kita melihat permasalahan dari orang-orang ini, pelaku atau orang yang melakukan tindakan-tindakan yang begitu kerja tersebut, itu semuanya masalahnya sama. Masalah ekonomi, masalah uang, masalah hutang. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena kemudian alasan terjadinya penghilangan nyawa itu menjadi hanya masalah soal ekonomi atau uang. Dan ini situasinya berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya atau sebelum era maraknya sosial media seperti sekarang, di mana kasus-kasus semacam ini itu biasanya terjadi karena permasalahan yang sangat rumit. Karena masalah percintaan, karena masalah pengkhianatan, karena masalah salah paham, komunikasi, atau masalah yang bertahun-tahun. Tapi lama-kelamaan, semakin ke sini, masalah yang muncul, puncak atau faktor penyebabnya, itu menjadi lebih khusus kepada masalah ekonomi atau uang atau hutang. Sehingga bagi saya ini menjadi sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Karena masalah di masyarakat ternyata sudah sebesar itu. Apalagi kalau kita melihat gitu ya, ada beberapa sebenarnya pemberitaan, beberapa kejadian atau peristiwa yang tidak ada beritanya di media masa. Ada kejadian gitu ya, ada kejadian penghilangan nyawa, tapi beritanya nggak ada. Jadi kalau kita melihat hari ini berita-berita yang muncul, itu kan hanya contoh-contoh saja gitu ya, yang terjadi di lapangan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari ini. Dan masalah-masalah ini, masalah orang yang bermasalah dengan ekonomi atau keuangan, atau sampai kemudian mengakhiri hidupnya atau mengakhiri hidup orang lain itu, ditambah rumit atau ruwet sekali setelah kemunculan pinjol dan slot. Karena untuk kasus pinjol dan slot ini ada kasus khususnya. Jadi kalau seperti yang tadi itu ada kasus umum gitu ya, ada kasus umum masalah hutang, masalah uang, masalah ekonomi untuk umum. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian mengakhiri hidupnya, atau melakukan aksi penghilangan nyawa, itu karena khusus karena pinjol ataupun slot. Jadi sudah ada banyak orang yang hilang nyawanya gara-gara pinjol ini. Karena saya melihat promosinya memang sudah gila-gilaan gitu ya. Sekarang siapa yang tidak terjamah sama iklan pinjol gitu ya. Bahkan kalian kalau nonton video-video saya mungkin ada juga beberapa yang dari pinjol. Dan itu tidak bisa dihindari, tidak bisa kita skip atau kita hilangkan gitu ya. Dan untuk masalah seperti ini, saya kemudian melihat nampaknya ada semacam kesengajaan untuk kemudian membuat pinjol dan slot ini muncul secara bersamaan di zaman yang sama. Karena ada beberapa kasus orang melakukan pinjaman online atau pinjol dan uang yang didapatkan dia mainkan, dia gunakan untuk nge-slot. Ini gila memang. Tapi kejadian banyak gitu. Ada banyak kejadian yang seperti ini. Dan yang menarik dari masalah pinjol atau slot ini, ini keduanya memang hanya benar-benar menyasar kelompok menengah ke bawah atau bisa dibilang kelompok orang miskin gitu. Karena targetnya adalah target dengan nominal-nominal kecil. Pinjaman 1 juta, 2 jutaan gitu ya, 3 juta, 5 juta. Jadi targetnya memang target-target kecil. Tapi menjadi besar gitu, masalah ini menjadi membesar karena jumlah orang yang meminjam itu juga sangat besar sekali. Bahkan dalam catatan terakhir di bulan Maret lalu, ini secara akumulasi kredit pinjol itu katanya mengalami kenaikan mencapai 62 triliun rupiah. Ini jauh lebih besar dibandingkan realisasi kur tahun ini. Kur itu cuma sekitar 50 triliun untuk sampai Maret kemarin. Tapi pinjol itu sudah mencapai 62 triliun rupiah. Dan karena ini menyasar kalau golongan atau kelompok menengah ke bawah atau orang-orang miskin, maka mereka paham betul gitu ya. Platform pinjol ini sadar betul bahwa target mereka adalah orang-orang yang mohon maaf bodoh gitu. Yang memang tidak paham soal literasi keuangan, dia tidak paham soal mengelola keuangan, tidak paham soal sugu bunga dan pinjaman itu seperti apa. Dan mereka-mereka ini karena pinjamannya kecil, 1 juta, 2 juta, dan 5 jutaan gitu ya, otomatis mereka adalah orang-orang yang juga tidak punya jaminan. Nah ini rata-rata juga ya kelompok menengah ke bawah dan bermasalah atau tidak punya jaminan. Nah, apa yang dilakukan oleh pinjol untuk memperdaya kelompok miskin atau menengah ke bawah ini, mereka menipu dengan iming-iming bunga yang sangat murah. Kalau kalian lihat di banyak sekali iklannya, itu kan disampaikan bahwa bunganya sangat rendah, 0,3 persen, 0,4 persen. Tapi ini, ini hitungan per hari, suku bunga per hari. Sementara kita, masyarakat normal, masyarakat biasa, kita kan taunya kalau ada suku bunga gitu ya, kita taunya itu minimal per bulan gitu. Atau kalau yang biasa disampaikan oleh pihak bank, itu biasanya per tahun gitu ya. Kalau kredit kur itu sekitar 5-6 persen, kemudian kalau kredit bank biasa itu untuk konsumtif atau produktif semacam sekitar 10-11 persen, dan kemudian kalau BPR sekitar 18-19 persenan gitu ya. Itu yang mereka sampaikan adalah bunga per tahun. Atau minimal kalau seperti bank BPR itu, mereka untuk mengelabuhi konsumen atau calon nasabahnya yang disampaikan adalah bunga bulanan gitu, supaya terlihat ringan. Nah, pinjol ini jauh-jauh lebih advance lagi, karena yang disampaikan adalah bunga hitungan per hari. Makanya kemudian mereka dengan PD-nya mengatakan ini bunga sangat rendah, 0,3, 0,4 persen. Memang tidak ada bank yang memberikan bunga sekecil itu, karena hitungan bank adalah hitungan per tahun, atau minimal per bulan. Nah, kalau 0,3 persen ini itu hitungan per hari, dan kemudian ada orang yang meminjam uang dalam durasi satu tahun, maka totalnya, total secara keseluruhan, 0,3 persen dalam satu tahun itu bisa mencapai 108 persen. Dan ini masalahnya. Masalahnya ini dibiarkan atau dibolehkan, diizinkan oleh OJK, karena yang mengatur ini juga adalah OJK, 0,3 persen ini ada dari OJK. Memang kemudian OJK memberikan batasan-batasan atau aturan. Kalau misalkan ada platform kemudian memberikan pinjaman, nanti pada akhirnya platform ini atau pinjol ini tidak boleh kemudian menarik bunga lebih dari 100 persen. Tapi kalau 100 persen, boleh. Jadi, kalau ada orang pinjam uang 1 juta, setahun kemudian mereka harus bayar 2 juta. 100 persen. Dan itu dibolehkan, diizinkan oleh OJK. Masalahnya lagi, untuk kolongan kelas menengah ke bawah atau orang-orang miskin ini, kalau mereka tidak mampu untuk membayar pinjol ini, karena mereka tidak paham soal bunga yang begitu besar, tidak paham soal literasi keuangan, dan sebagainya, mereka terjebak di sana, tapi kemudian mereka pada akhirnya tidak bisa bayar, mereka kemudian masih diberikan iklan-iklan baru atau dari pinjol-pinjol baru yang menjanjikan kalau mereka punya tanggungan, kalau mereka tidak mampu bayar di satu tempat, mereka masih boleh pinjam di tempat ini. Ada tuh, iklannya ada. Jadi, karena saking minimnya literasi, orang-orang yang kemudian terjebak, kemudian diberikan dengan solusi-solusi, seolah-olah ini membantu, padahal sebenarnya ini menjerat atau menjurumuskan jauh lebih dalam lagi. Sehingga, bagi saya pribadi, kalau saya melihat dari masalah yang ada di sekitar masyarakat hari ini, masalah pinjol ini memang hanya bisa diselesaikan dengan menghapus pinjol untuk alasan apapun. Jadi, negara atau pemerintah semestinya menghapus pinjol ini untuk alasan apapun. Jadi, tidak boleh dibiarkan. Kalaupun misalkan mau dibiarkan, maka bunganya seharusnya maksimal ikut bank. Kalaupun misalkan pinjol ini tidak ada jaminannya, risikonya lebih besar, dan sebagainya, kompensasinya semestinya tidak lebih dari 5%. Jadi, kalau misalkan bank BPR itu paling besar sekitar 18-19%, maka pinjol harusnya dibolehkan untuk menarik bunga sampai 24 atau 23% per tahun. Bukan 100% seperti yang hari ini dilegalkan oleh OJK. Karena, kalau ini kemudian dibiarkan, orang-orang masyarakat di bawah, itu akan sangat-sangat tertekan. Dan kalau kita melihat dari seberapa besar sih masalah pinjol ini, kita bisa melihat dari berapa banyak kredit yang sudah disalurkan, yaitu 62 triliun dana kredit yang sudah ada hari ini. Jadi, ini adalah sebuah masalah yang sangat-sangat besar, dialami oleh banyak orang, karena 62 triliun tidak mungkin hanya 1-2 orang, apalagi jumlah pinjamannya itu terbagi rata, menjadi sekitar 1-2 jutaan atau 5 jutaan, dengan nominal-nominal kecil, ini maka orang-orang yang terjerat pinjol hari ini di Indonesia, bisa dibilang, sudah mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan orang. Memang ini tidak mudah bagi pemerintah untuk menutup ini, atau ini usulan dari rakyat seperti saya, memang tidak mudah untuk didengar oleh pemerintah. Karena, kita juga harus membuka mata secara realistis, bahwa kalau ada pihak-pihak tertentu, yang kemudian bisa menyalurkan kredit 62 triliun, meskipun ini secara akumulasi, gitu ya, semua platform pinjol, tapi ini jelas adalah angka yang sangat fantastis, yang sangat besar, sehingga, ini tidak mudah untuk kemudian ditutup. Beda dengan warung-warung kecil, warung-warung Madura, mungkin gampang saja dibuat aturan, kemudian tutup, bisa, gitu ya. Tapi, untuk ukuran 62 triliun ini, pasti ini adalah orang, atau pihak-pihak tertentu, yang memang punya kuasa, orang yang punya jabatan-jabatan strategis, orang berpengaruh, atau bahkan, jangan-jangan, saya curiga, pinjol-pinjol ini, sebenarnya, mereka semua difasilitasi oleh pihak-pihak perbankan, yang sangat besar, yang ingin mengambil untung sangat banyak, gitu. Jadi, saya curiga, gitu ya, ada pihak bank yang menyalurkan kepada pihak ketiga, dan kemudian pihak ketiga ini, menyalurkan kepada pinjol, dan dana ini diputar untuk kepentingan kredit pinjol. Sehingga, kalau ini yang terjadi, maka jelas tidak mudah bagi pemerintah, untuk mengubarkan. Karena pasti melibatkan orang berpengaruh, orang yang punya jabatan strategis, dan pihak-pihak tertentu, yang punya sumber, yang sangat besar terkait pembiayaan. Dan itu jelas ada di sekeliling orang-orang pemerintah. Nah, kalau memang misalkan pemerintah tidak bisa membubarkan ini, bahkan sekarang seperti dilegalkan sama OJK, diakui keberadaannya, karena pinjol-pinjol ini resmi, mereka diakui oleh OJK, dan boleh mengambil bunga 100% dalam satu tahun, itu dibolehkan. maka ini memang menjadi tidak mudah. Sehingga, kalau pemerintah tidak bisa, seharusnya saya berharap sebagai rakyat, sebagai umat Islam, sebagai kelompok orang menengah ke bawah, atau kelompok perdesaan, saya sangat-sangat berharap, MUI, NU, atau Muhammadiyah, atau tokoh-tokoh agama, siapapun itu, saya berharap, ada dari mereka yang mau untuk kemudian membuat fatwa haram, terkait pinjol-pinjol ini. Karena ini jelas modorotnya lebih banyak, lebih besar. Dan masalah-masalah yang ada di masyarakat, kalau kalian adalah tokoh agama, adalah pengurus NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam, apapun itu, coba kalian sekali-kali turun ke bawah, turun tanya kepada orang-orang di perdesaan, ada masalah yang begitu besar, terkait masalah pinjol ini. Sehingga, kalau ini, pemerintah tidak mampu untuk menghapus atau menutup pinjol, minimal, ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, mau untuk kemudian membuat fatwa haram kepada pinjol ini. Supaya apa? Supaya ke depan orang berpikir ulang untuk melakukan pinjol. Supaya apa? Supaya mereka tidak kemudian, dengan mudahnya, melakukan pinjol. Meminjam uang secara online ini. Karena ada juga gitu, orang-orang yang menganggap hutang di bank itu riba, tapi pinjol enggak. Padahal ini jauh lebih parah. Hutang di bank riba itu bunganya cuma maksimal 19 persen, ini dipinjol lebih dari 100 persen setahun. Jadi, ya seharusnya ulama-ulama kita, ormas-ormas Islam kita, peduli dengan masalah masyarakat yang ada di bawah, dan saya hanya sebagai orang yang coba menyampaikan permasalahan yang saya lihat betul-betul di banyak kasus. Dan, ya tapi, kalaupun sekali lagi, ini kan sudah masalah lama, pinjol ini sudah lebih dari setahun gitu ya. Kalau misalkan ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh agama kita, tidak ada yang berani untuk mengharamkan pinjol ini, maka ya mungkin kita sebagai kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, atau masyarakat pedesaan di daerah, mungkin kita hanya bisa mampu untuk melindungi keluarga kita masing-masing. Dan bagi saya, saya mengharamkan pinjol ini untuk alasan dan kepentingan apapun. Entah itu untuk alasan produktif, kepepet, dan sebagainya. Dan semoga ini juga diikuti oleh banyak orang-orang di Indonesia. Ya, tapi sekali lagi, saya bukan tokoh agama, saya bukan pimpinan ormas Islam gitu, sehingga mungkin fatwa haram saya tidak terlalu beralasan. Jadi saya mendorong untuk kemudian ormas Islam mau melakukan langkah yang sama, pengharaman kepada pinjol ini, terserah dengan apapun cara dan proses yang harus ditempuh. Apakah harus ada bahsul masail, dan seterusnya, silahkan. Yang penting, kalau ini dilakukan, kalau ini dibahas, saya yakin kesimpulan kita itu sama, bahwa pinjol ini harus kita haramkan bersama-sama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!